Santri ternyata tidak hanya belajar ilmu agama saja. Di Probolinggo, Jawa Timur, sekelompok santri juga belajar membuat kerajinan tangan dari kain flanel. Produk kerajinan dipasarkan melalui kooperasi pesantren dengan omset jutaan rupiah. Mereka adalah santri penduk pesantren Azidan Barokatuh Zaidil Hasan yang ada di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Mereka membuat aneka souvenir dengan bahan baku kain flanel. Banyaknya waktu kosong di masa pandemi COVID-19 membuat mereka semakin leluasa meningkatkan kreativitas. Usai mengaji, mereka membuat kerajinan yang melalui beberapa tahap, yaitu penguntingan pola, pengeliman, dan yang terakhir packing atau pengemasan. Produksi kerajinan ini membutuhkan ketelatenan dan daya imajinasi. Melimpahnya bahan baku di lingkungan sekitar dan banyak permintaan membuat produksi kerajinan tangan terus meningkat. Gantungan kunci, terus tempat aksesoris, terus gantungan mainan anak-anak itu. Berapa orang ini, berapa teman yang buat ini? Berapa? Perangannya sendiri, bukan saya ya? Iya. Kerajinan tangan ini dirintis sejak tiga bulan terakhir, di mana pembelajaran tatap muka masih belum dimulai. Hasil kerajinan lantas dijual di kooperasi sekolah. Sisanya dijual secara online. Dalam sebulan, mereka berhasil meraup keuntungan sekitar 5 juta rupiah. Ya, untuk di lingkungan sini kita pasarkan di lembaga sendiri ya, di PAU, di RA, terus kemudian MI juga, SMP juga, dan juga kita melayani pemesanan, tapi ya tidak mengunutup kemungkinan anak-anak juga mengonline-kan. Harga handicraft dipatok 3 hingga 10 ribu rupiah tergantung ukuran. Meski murah, namun hasil karya santri ini tidaklah murahan. Kualitasnya dijamin bagus.